Gimana sih kegiatan penangkaran dari pagi sampai sore? Jadi di pagi hari itu Keeper datang Dan setelah itu mereka langsung ngecek satwa-satwa pegangan mereka guys Setelah itu Keeper langsung mengobservasi satwanya Dan untuk kandang Harimau Benggala guys Yaitu Esan, Jinora, Selen Itu kandangnya disini yang paling luas, yang paling bagus Bagi dia itu adalah sebuah simulasi memburu atau enggak Bisa mengekspresikan gigitannya Bisa mengeluarkan hasrat untuk menggigit dan mencakar mangsa Bisa mengekspresikan gigitannya Bisa mengekspresikan gigitannya Oke halo teman-teman semua Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya Oke guys, gimana kegiatan kalian? Yang lagi kerja, yang lagi sekolah, kuliah Yang lagi nyari kerjaan Pokoknya gue doain semuanya berjalan dengan lancar Dimudahkan untuk memancarkan semua masalah kalian Amin Oke guys, jadi karena akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan juga ya Sedang rame Membahas satu aliar secara subjektif ya Jadi hari ini gue mau bikin konten Ngasih tau ke kalian Dimana sih kegiatan penangkaran dari pagi sampai sore Siapa saja sih yang berperan disini dan siapa mereka yang berperan disini Jadi kalian bisa tau apakah mudah atau tidak untuk merawat satu aliar seperti ini yang ada di rumah gue Jadi kalian bisa kebayang Karena disini gue melihara satu aliar Tentunya dengan cara yang legal Kata legal itu bukan berarti hanya karena ada kertas izin Enggak guys Itu mempengaruhi ke semua prosedur perolehan satuannya Jadi kalau misalkan kalian punya satu aliar Melindungi cara ilegal Udah pasti itu tepat dari alam Nangkep dari alam Yang tentunya merusak habitatnya Merusak ekosistemnya guys Dan itu gak boleh Gue gak pernah mendukung kegiatan itu Gue gak pernah mau orang nangkep satu aliar dari hutan Untuk dibawa hanya untuk senangan Atau gak untuk disiksa Gue gak parah mau Nah bagaimana untuk satwa-satwa disini Yang ada di rumah gue Nah karena gue menempuh izin prosedur ya Jadi mereka ini adalah satwa liar Yang tidak dapat dilepas Liarkan kembali ke alamnya guys Jadi mereka ini yang sudah lahir di penangkaran Bukan di hutan lagi Yang di hutan tetap di hutan Jangan pernah diganggu Makanya gue gak mau ambil yang ilegal Karena gue gak mau ada pemburu Ngambil satu liar di hutan untuk dipelihara Atau untuk dibunuh Gue gak mau ya Jadi gue ambilnya dari penangkaran Sehingga mereka ini yang sudah tidak pernah melihat alamnya lagi Sudah terbiasa dalam manusia Ya kayak gini Dan 10% hasil penangkaran Bukan uangnya Tapi satuannya ya Itu disetor lagi ke alam guys Misalkan Indonesia dia Gue ada satu Indonesia disini Binturong sama merak Jawa yang dilindungi 10% hasil penangkaran itu akan disetor lagi ke alam Contohnya misalkan merak gue Merak Jawa gue Bertelor Beranak 10 Satu ekor ya Gue serahin ke negara Berkewajiban ya Semua penangkaran berkewajiban itu Gue serahin ke negara Untuk direhabilitasi Dan dirilis ke alamnya Jadi Kita itu support populasi di alam Bukan diambilin Terbalik ya Kalau yang disini itu Yang di penangkaran Yang udah dikebun datang itu Mereka yang sudah dibilang Tidak lolos Uji seleksi Untuk balik lagi ke alam Dengan alasan tertentu Yang menilainya itu juga bukan Orang biasa Udah pasti lembaga keilmuan Udah pasti orang-orang profesional Nah kita sebagai penangkar itu Mengambil satwa yang tidak bisa Dilepas Dilepas kembali ke alam Daripada Direp aja di kandang Mending kita manfaatin Untuk dikemangbiakin Dan anaknya bisa dirilis ke alam Untuk ganti satu-satu yang Pernah mati Pernah diburu Dan lain sebagainya guys Sampai situ sudah mengerti Tujuan penangkaran apa Dan gue mau sedikit cerita Tentang prestasi penangkaran Yang sudah ada Yaitu Jalak Bali ya guys Kalau kalian dulu pernah lihat Berita-berita tentang Jalak Bali Itu banyak masuk berita Karena ditangkepin Karena hampir punah Sampai kalau gak salah Empat ekor lagi ya Dan Permintaan dari pasar Dari orang-orang Itu tetap banyak Makanya ditangkepin terus Sedangkan pulau Bali itu kecil Satuannya segitu-gitu aja Akhirnya Mereka ditangkarin Di kebun datang Ditangkarinnya Dan juga mengajak Warga sekitar Untuk menangkarkan secara legal Yang akhirnya Berhasil Penangkaran Jalak Bali itu berhasil Sehingga Jalak Bali sekarang Sudah pulih kembali Dan kalian itu bisa Menadopsi Jalak Bali Dengan cara legal Karena udah banyak Dan sekarang udah gak banyak Masuk berita lagi Karena mereka populasi udah pulih Itu kenapa? Kegiatan penangkaran guys Salah satunya itu Jadi kita bisa Membantu meningkatkan Populasinya dengan Kegiatan penangkaran Mau di kebun datang Atau mau Perorangan Atau perusahaan Contohnya juga Apa lagi ya? Arowana, ikan arowana Buaya Banyak guys Penangkaran-penangkaran itu Yang ngebuat Populasinya bisa bertahan Bahkan bisa Bertambah lagi Yang salah itu gimana? Salah itu orang yang Melihat dan ingin Memelihara Cara ilegal Shortcut Itu yang gak boleh Jadi kalian jangan sampai Seperti itu ya guys Jadi Apakah melihara satwa liar Di rumah itu secara legal? Salah? Atau enggak? Berugas sendiri? Gak salah Tapi Tidak disarankan Untuk semua orang Melihara satwa liar Kenapa? Karena satwa liar itu Bukan hewan peliharaan Hanya orang-orang tertentu Yang mau berdedikasi Menangkarkan dengan tujuan mulia Yaitu Mendapat populasinya Dan nge-store lagi ke alam Asal jangan disalahgunakan Tujuan mulia itu Dan juga banyak hal-hal yang Butuh penindakan profesional Karena mereka itu bahaya Bisa juga menyebabkan Zoonosis ya guys Nyakit menular dari hewan Kemunusia Atau sebaliknya Makanya disini gue ada dokter Dan hygiene itu sangat-sangat ketat Dan mereka emang Bukan hewan Untuk dipelihara Untuk kesenangan Seperti ini Itu bukan Kecuali ada beberapa Hewan tertentu ya Yang sudah diadopsi secara legal Seperti kakak tua Itu masih bisa Hewan liar yang masih bisa Dipelihara Menurut gue Untuk umum Atau enggak mungkin Seperti aikan arowana Itu dilindungi juga Tapi masih bisa Pelihara secara umum Dan banyak orang melihara Itu mungkin masih oke Dibanding hewan-hewan buah Seperti ini Jadi kalau kalian Mau melihara hewan peliharaan Kalian mending Melihara hewan peliharaan Seperti anjing Kucing Kuda Ikan Dan lain-lain Dan lain-lain sebagainya Yang sudah Emang umum Dipelihara orang-orang Jadi gue gak pernah saranin Malah gue melihat Gimana sih biayanya Sebesar apa sih disini Seribet apa sih Penanganannya seperti apa Dan juga butuh orang-orang Seperti apa Dan walaupun gue disini Sudah banyak orang profesional Tetap aja Masih ada kejadian-kejadian Yang tidak diinginkan Sesulit itu guys Oke Jadi sekarang kita lihat Kegiatan sehari-hari Di Bandung Waterpark Oke guys Gue kasih lihat Kegiatan di Bandung Waterpark Dari pagi-pagi nih Dari awal banget Oke Jadi di pagi hari itu Keeper dateng Setengah tujuh Kurang lebih Setengah tujuh Setelah itu mereka siap-siap Dan setelah itu Mereka langsung ngecek Satwa-satwa pegangan mereka guys Jadi memastikan Satwa itu kondisinya sehat Everything is okay Everything is good Karena malam-malamnya Kita kan gak ada yang memantau ya Gak tahu apa yang terjadi Jadi pagi-pagi Langsung ngecek kondisi satwa Kalau misalkan Satwanya oke Setelah itu Keeper Bersihin kandang dulu guys Karena kan pasti kotor ya Tinggalin semalaman Ada fesisnya Kotorannya Ada daun juga Ada sampah-sampah lain Jadi dibersihin dulu Seperti ini Setelah dibersihin Keeper akan ngecek Kondisi kandangnya guys Takutnya ada yang rusak Takutnya ada jebol Takutnya ada yang harus perbaiki Jadi setiap hari harus di cek kandangnya Memastikan kandangnya Masih aman Untuk satwanya Dan orang-orang disini guys Mereka ngecek kandangnya Lihat lasanya Dan sebagainya Setelah itu Keeper akan Ke atas Ke animal food preparation Untuk mengambil makanan Yang sudah disiapin oleh Orang dapur Satwanya guys Itu yang sudah biasa Meracik makanan Dan mempersiapkan makanan Untuk satwa-satwa liar guys Jadi mereka tinggal ngambil Kasih makan Ambil kasih makan Setelah itu Keeper langsung Mengobservasi satwanya Melihat kondisi satwanya Apakah sehat Apakah normal Ada yang aneh enggak Misalkan kalau misalkan sakit Pasti ada yang lesu Pasti ada yang Berbeda dari biasanya Jadi Keeper pasti Memantau kegiatan satwa Di sini Setelah mereka Memantau satwa Mereka diberi Waktu untuk seterahat Selama kurang lebih sejam Di siang hari Untuk makan siang Untuk seterahat dulu Untuk relax dulu guys Setelah itu Mereka langsung Berkegiatan lagi Ke pos masing-masing guys Mereka langsung Memantau lagi satwanya Pokoknya enggak ada yang nganggur Jadi kalau misalkan Jam kerja Mereka kerjanya udah beres Misalkan Udah kasih makan Udah bersih-bersih Satwanya yang kandang udah bersih Udah kenyang Itu bukan berhenti nganggur Tapi memantau Kegiatan satwanya Biar selalu aman Takutnya Ada yang butuh bantuan Kita kan enggak tahu ya Jadi sebaiknya Selalu dipantau Satwanya Biar aman Selalu aman guys Setelah itu Di sore hari Keeper akan Membersihkan kandangnya lagi Dan memberi makan Gitu guys Setiap hari kegiatannya gitu Dan di sini juga Ada para medis hewan Yang sudah berpengalaman Di kubin datang Kurang lebih 20 tahun lebih Nanti kita akan Wawancara atau ngobrol Dengan para medis hewannya Dan di sini Tenaga kerjanya Itu adalah Orang-orang ahli Yang sudah berpengalaman Salah satunya itu Ada Aba Asep Heri Dia adalah para medis Di kebun datang Yang sudah berpengalaman Lebih dari 20 tahun guys Dan juga di sini Ada keepernya Ada headkeepernya Itu Pak Alo Atau Pak Asep Yang sudah berpengalaman Di kebun datang juga 20 tahun lebih Jadi mereka ini Adalah orang-orang Yang prakerja Di kebun binatang guys Jadi udah biasa Merawat satwa liar Dan mereka ketika Kedika di sini Mereka udah tahu Harus ngapain Tidak menyesuaikan Dengan peraturan di sini guys Dibantu juga Dengan dua keeper junior Ada Ijul Sama Gali Yang sebelumnya juga Mereka emang prakerja Benatang Tapi tidak Tidak lama ya Lalu pindah ke sini guys Jadi kayak gitu Kegiatan sehari-harinya Sekarang kita akan Tanya kegiatan keeper di sini Dan juga Ke pegawai Bandung Buatlah park Kayak gimana sih kegiatannya Dan apa aja yang mereka lakuin Oke guys Biketin terus Oke nama saya Asep Heri Hermawan Biasa dipanggil Abah Heri Tugas saya di sini Sebagai para medis Juga Sebagai kurator Perkenakan nama saya Asep Saipuddin Umur 48 tahun Kerja di penangkaran ini Sebagai keeper Rimau Kurang lebih 28 tahun Pertama Saya diternak dulu Kemudian Pindah ke Kebun Binatang Bandung Sebagai lembaga konservasi Nah disitu Kurang lebih 26 tahun Dan sekarang Kurang lebih Udah 1 tahun nih Pengalaman saya Di Kebun Binatang Bandung 27 tahun Yang pertama Itu pegang Harimau 11 tahun Ini yang pasti Akan lebih sulit Daripada Pemeliharaan di Hewan domestik Atau Hewan-hewan Kesayangan Karena ini butuh Pendekatan Butuh keahlian khusus Baik penanganan penyakit Ataupun Pendekatan ke hewannya Cek VSS kita Seminggu sekali ya Tapi gantian Untuk minggu ini Kelas Mamalia Untuk minggu besoknya Kelas Aves Jadi ini Setiap minggu Kita ada pemeriksaan Kotoran atau pemeriksaan VSS Nah ini untuk Pemeriksaan VSS Atau kotoran ya Disini untuk menentukan Bahwa Hewan tersebut Misalnya terkena cacing Atau terkena protojoa Nah kalau memang Disitu sudah diketahui Penyebabnya Penyebab kecacingan Kita kasih obat cacing Penyebabnya protojoa Kita kasih anti-protojoa Jadi sedini mungkin Kita harus bisa mendeteksi Hewan ini Sakitnya karena apa Bedanya sedikit ya Bedanya tipis Karena ini sama-sama Di bidang konservasi Cuman untuk Jumlah populasi Pasti akan lebih banyak Di kebun binatang Sebagai lembaga konservasi Tasakannya sih Kita harus Emang Harus Bisa Harus bisa Dekat dengan Satwa liar itu Risikonya Mungkin kita Tau lah Risikonya Untuk menangani Satwa liar Cukup sulit ya Untuk menangannya Betul keahlian khusus Tidak semua orang Bisa menangani Satwa liar Sejenak-jenaknya Yang namanya Satwa liar Satwa buas Tapi mereka Tetap memiliki Naluri alamnya Dan untuk Kandang Harimau Bengala Guys Yaitu Esan Jinora Selen Itu kandangnya Disini yang paling luas Yang paling bagus Dan Paling Diperhatikan Dibanding satu lain Kenapa? Karena mereka adalah Satwa buas Yang populasi sedikit Yang harus tambah Populasinya Dan kenapa mereka disini Seperti gue jelasin Mereka yang udah Gak bisa dilepasin Ke alamnya lagi Bukan hasil lengkap alam Kalau ini Gak bisa dilepasin Ke alam Indonesia Harus di India Kalau dilepasin ke alam Indonesia Itu menjadi Invasif Merusak genetik Harimau Sumatera guys Jadi Ini kandangnya Kurang lebih tinggi 5,5 meter Dengan luas 16 x 12 meter Itu cukup besar Untuk harimau Walaupun harimau Kalau di alamnya Menyangkau Luas Eksplorasinya Kurang lebih 70 sampai 140 km persegi Cukup luas Bukan cukup luas Tapi kalau misalkan Di kandang ini Kita ada standar minimal Untuk kandang Dan ini sudah Di atas Standar minimal Kandang Dan kandangnya Dibikin sedemikian Rupa Untuk Kenyamanan Harimaunya Dan kenapa Nanya Kenapa Ada pohon dalam kandang Takutnya Mereka manjat Keluar kandang Jadi kita bikin Pohonnya itu Di luar kandangnya Untuk mereka berteduh Dan Disini Gak lupa juga Untuk Memenuhi 5 Kesejahteraan Satwa guys Atau biasa kita sebut The 5 freedom Of animal welfare Itu apa aja Yang pertama Bebas dari rasa lapar Dan haus Yang kedua Bebas dari rasa takut Dan stress Yang ketiga Bebas mengekspresikan Sifat liarnya Makanya Sanjinora Gak gue jinakin Sepenuhnya Karena biar mereka Bisa merasakan Sifat liarnya Yaitu gigit Yaitu bermain Menyakan membunuh Itu adalah Sifat liar yang mereka Jadi tetap Harimau Tetaplah harimau Yang keempatnya Bebas dari rasa Gak nyaman Dan yang kelima itu Bebas dari rasa Saat sakit Luka Atau penyakit Jadi itu 5 animal welfare Yang harus dipenuhi Waktu sulit ya guys Yang namanya binatang Pasti sewaktu-waktu Perasa luka Yang namanya binatang Sewaktu-waktu pasti Kena penyakit juga ya guys Seperti di alamnya Cuman itu kita harus Tempuh dengan sebaik mungkin Itu guys Terus diingat Dan buat yang kepo-kepo nih Berapa sih Biaya pemeliharaan mereka Dalam sebulan Ini gue bukan dalam Rangka pamer atau apa Cuman gue ngasih gambaran Betapa mahalnya Sulitnya Memelihara Satwa liar guys Jadi sebulan disini Kurang lebih menghabiskan Sekarang udah 60 Sampai 65 juta rupiah Perbulan Demi merawat mereka Biar tetap sejahtera Biar tetap bisa berkembang biak Bisa menopopulasinya Jadi Main ya guys Daripada kalian Melihara satu liar Mending kalian Bisa datang Untuk menikmatinya Atau bisa nonton Youtube gue juga guys Secara digital ya Bisa menikmati Kegiatan satu liar Di Bandung Waterpark guys Dan guys Dalam rangka Untuk memenuhi Five freedom of animal welfare Tadi Untuk Mengurangi Bahkan memberantas Namanya virus Bakteri Penyakit Kita selalu Melakukan sanitasi Secara rutin Seperti ini guys Ini Jun lagi Nyemprot Disinfektan Ke kandang Jadi seluruh kandang itu Selalu dikasih Disinfektan Dengan berkala Biar gak ada virus Biar gak ada penyakit Ini juga perlu banget Diperhatikan Hygiene atau gak Kebersihan kandang Karena ketika kandangnya Gak bersih Kotor Satwa otomatis Akan Menderi kita Penyakit atau gak Gak nyaman Yang membuat Tidak memenuhi Five freedom of animal welfare Nah guys Dalam rangka Untuk menjaga Kesehatan mental Dan fisik harimau ini Karena mereka itu Aktif banget Biar gak bosen Kita suka kasih Endishment Atau gak Namanya Pengayaan di kandang Kita kasih Biasanya mainan Untuk dia tetap aktif Dan biar gak bosan di kandang Itu juga Dalam rangka Memenuhi Five freedom of animal welfare Di poin Yang bebas Mengekspresikan Sifat alaminya Atau sifat liatnya Sekarang kita mau ngasih Buah kelapa yang isinya Daging Daging Dan digelontorin Nah dia itu jadi aktif bermain Nium daging dalemnya Dan bagi dia itu adalah Sebuah simulasi Memburu atau gak Bisa mengekspresikan Gigitannya Bisa mengeluarkan hasrat Untuk menggigit Dan mencakar Mangsa Melewati kelapa Karena kita gak boleh Ngasih makan Hidup-hidup ya Kalau di penangkaran Jadi kita bisanya Ngasih makanan Udah mati Nah ini sekarang ada Jindora sama Eishan Disini udah ada dagingnya Jindora lari Ini isinya daging ayam ya guys Dan ini Kenapa kasih kelapa Karena ini menurut gue Mirip bola Melinding Dan juga Organik aman Untuk harimau Tidak beracun ya guys Kita kasih sekarang ya Tukup siapa tuh Jindora Tuh Langsung main guys Eishan Eishan lagi di atas guys Kita kasih gelindingin lagi Jindora Langsung main ya Langsung bermain Itu bukan takut ya Tapi Tapi emang mereka Sukanya main Nah guys Udah liat kan Kegiatan siapa harinya Di Bandung Wildlife Park Untuk merawat Satwa-satwa liar ini Jadi kalian udah liat semua Kayak gimana kegiatannya Jadi ada bayangan ya Bagaimana untuk Merawat satwa liar itu Seribet apa Semahal apa Dan orang-orangnya Harus Seprofesional apa Oke Jadi sekali lagi Gue gak pernah saranin kalian Untuk melihara satwa liar Kalau kalian suka binatang Pelihara hewan domestik aja Hewan peliharaan Atau kalau kalian Pengen liat satwa liar Bisa datang ke kebun belatang Atau lonton konten gue Secara gratis guys Dan buat temen-temen nih Yang masih suka Nanya Apakah satwa di kontenit itu Boleh atau gak Baik atau gak Tergantung guys Kalau misalkan kontennya yang Berupa aksi Menyiksa Atau gak seperti sirkus Memaksa Satwa tersebut Untuk melakukan sesuatu Menurut gue itu Gak baik Gak bagus Tapi kalau konten itu Sharing kegiatan sehari-hari Seperti yang gue bikin hari ini Yang sekarang gue bikin ini Itu kan Kita hanya Mengambil gambar Satwa liar di kandang Yang biasa mereka lakukan Tiap harinya Bukan disuruh Ngelakuin sesuatu Tidak ada paksa Untuk melakukan sesuatu Jadi menurut gue itu Fine-fine aja Ya guys Dan masih ada yang ranya lagi Kalau misalkan Bidatang liar Satwa liar kayak gini Tersestres dong Kalau banyak tamu Main kesini Atau gak ada orang Main kesini Guys Kalau gue rumah pribadi Jadi yang kesini itu Keluarga Temen-temen Atau gak emang yang ada collab Dan gak banyak juga yang collab Kalau kemudian datang Tiap hari itu Dikunjungin Puluhan ratusan ribuan bala Bahkan puluhan ribu orang Untuk melihat satwa liar Apakah mereka stres Tentu tidak Karena mereka sudah terbiasa Ada manusia Berinteraksi dengan manusia Jadi kalau misalkan Untuk urusan banyak orang atau gak Disini dikit banget guys Gue rumah pribadi Gak untuk umum Gak boleh umum masuk Jadi untuk temen aja Keluarga Atau gak emang udah Janjian untuk melihat Satwa-satwa disini Sedangkan kalau kemudian datang Itu sampai puluhan ribu orang Datang setiap harinya Dan itu gak masalah Semua itu dilakukan Di seluruh kebun datang Seluruh dunia Oke guys Jadi mungkin ada gambaran Lebih gerti lagi Apa yang terjadi sekarang Kalau ada pertanyaan Boleh tanya di komen Insya Allah Kalau ada pertanyaan yang bagus Gue jawab Dan pertanyaan yang berobot Gue jawab juga Jadi gue harapin Kedepannya Kita bisa lebih Bersinergi Untuk melakukan konservasi Walaupun sudut pandang Dan persepsi berbeda Tapi tujuannya sama Yaitu melindungi Dan menambah populasi Satwa liar Di alamnya Di hutan Bukan disini Kalau disini Itu backup Menambah Atau gak Cadangan Kalau amit-amit Di hutannya Itu punah Jadi Kayak lagi Thank you yang nonton Semoga kalian Bertambah wawasannya Ada dari sudut pandang Gue juga disini Seperti apa kegiatannya Thank you yang nonton Jangan lupa di like Comment, subscribe, dan share Dalam bentuk mendukung channel gue Dan see you In the next video Bye-bye Bye-bye